Aksi biadab dilakukan seorang pemuda warga desun Sukadamai Desa Babatan, Lampung Selatan yang tega memperkosa ibu dan adik kandungnya masing-masing dua kali sejak tahun 2021. Pelagu Satria alias Dedet, 19 tahun mengancam akan membunuh bila tak dilayani. Kejadian memilukan ini terungkap setelah sang ibu bercerita ke tetangga. Warga pun kemudian melaporkan kejadian ini ke perangkat desa dan langsung melaporkannya ke Polsek setempat. Berdasarkan laporan warga Tim Tekap 308 Polsek Katibung, Polres Lampung Selatan dengan dibantu warga sekitar langsung menangkap tersangka di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan polisi, Dedet melancarkan aksi bejatnya lantaran sering mengkonsumsi minuman keras dan menonton film porno. Mau bunuh apa ini pak? Mau ngebunuh siapa? Aku buah sendiri pak, tapi saya gak mau bunuh, tapi saya gak mau gitu pak. Oh gitu? Iya pak. Jadi ibu kalau kamu ngapa-ngapain ini? Iya pak, tapi saya gak mau ngawan sama ibu kandung sendiri. Nah tapi kamu pakai? Iya. Kapolsek Katibung AKP Aos Kusnipalah menjelaskan, pelaku kini masih menjalani perperiksaan atas perbuatannya dari pemeriksaan awal tersangka mengakui melakukan tindakannya tersebut pertama kali pada tahun 2021 yang dilakukan terhadap ke ibu kandungnya dan akhirnya dilakukan pelaku dengan korban adik kandungnya. Laporan tersebut kami terima pada tanggal 20 Desember 2022. Berdasarkan laporan tersebut, tim TK308 Presisi Konsek Katibung langsung menangkap dan mengamankan yang diduga pelaku tersebut. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengakui telah melakukan persetubuhan dengan secara paksa dan ancaman terhadap ibu dan adik kandungnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Katibung dan akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pelecehan dan Kekerasan Seksual dengan ancaman 18 tahun penjara. Dari Lompong Selatan, Ma'i melaporkan.